Intro Komentar Iputu Gede setelah menjadi pelatih baru PSS Leman PSS Leman resmi mengumumkan sosok pelatih Esal Bali, yakni Iputu Gede, sebagai Nakoda Anyar Elang Jawa Iputu Gede akan didampingi dua asisten pelatih yakni Lukman Afif serta Guntur Cahyo Otomo Suatu kehormatan kebanggaan bisa bergabung di PSS Leman Suatu misi yang sangat menentang buat saya, saya sangat termotivasi Dengan potensi yang dimiliki PSS dari segi klub, Mangajrial, para pemain yang ada sekarang Berpotensi untuk ada di papan atas, untuk berprestasi, pujar Iputu Gede Iputu Gede sebelumnya menangani persekat tegal di kompetisi Liga 2 Iputu Gede dinilai mampu membawa persekat tegal menunjukkan permainan yang apik di kompetisi Liga 2 lalu Meski tak beruntung lantaran harus terhenti di fase penyisian grup Selama menangani persekat tegal di Liga 2, Iputu Gede menorehkan 6 kali menang, 2 kali imbang, dan 2 kekalahan Dengan koleksi 20 poin Persekat tegal hanya kalah head-head dari runner-up grup B, yakni runs Cilegon FC Yang memastikan lolos ke babak 8 besar Melansir data dari lapang bola, persekat tegal merupakan tim yang dominan menguasai penguasaan bola sepanjang babak penyisihan Mereka selalu umul penguasaan bola dalam 10 pertandingan di babak penyisihan grup Bahkan saat menghadapi Dewa United pada putaran pertama Persekat tegal mendominasi penguasaan bola sebanyak 76% Menjadi catatan yang terbanyak sepanjang mereka melakoni babak penyisihan Di bawah arahan Iputu Gede, persekat mampu mencuri perhatian dengan gaya permainan yang mengandalkan passing-passing pendek Koalirsi antar lini yang rapi, permainan taktis Al tersebut ditunjukkan dengan data statistik mereka yang selalu umbul dalam urusan jumlah passing Persekat mencetatkan passing berhasil rata-rata 381 per pertandingan Menjadi yang terbanyak dibandingkan tim lainnya di grup B Untuk urusan mencetak gol, persekat juga tak kalah dibanding kel besar lainnya Persekat total mencetak 15 gol jumlah yang sama dengan gol pemuncak klasmen yakni Dewa United Tak heran apabila jebolan persekat tegal laris manis jadi incaran kontestan Liga 2 yang lolos ke babak 8 besar Di antaranya Krishna Bagaskara dan Arief Budi ke Persisolo Agung Suprianto ke PSMS Medan Firman Syah dan Ade Owen ke Dewa United Serta Daud Kararbo ke Sulut United Masalah teknis kita serahkan pada Koceputo Dan kita yakin Koceputo akan membawa prestasi yang lebih baik untuk PSS Sleman Ujar Direktur Utama PT PSS Andi Wardana Saya tahu ini bukan tugas yang mudah Manajemen dan Sleman fans semua yakin bahwa untuk membuat perubahan itu tidak sekejap mata Tapi mari kita sama-sama mendoakan dan memberikan dukungan Koceputo akan membawa prestasi yang lebih baik untuk PSS Pungkasnya Demikian berita hari Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar PSS Sleman Dari kami Matur Suhun Terima kasih telah menonton!